Intro Jajaran Satres Krim Polres Suban berhasil menangkap seorang residivis 7 kali kasus pencurian dengan pemberatan atau curat asal desama di Rejo, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban Residivis bernama Danang, 39 tahun itu kembali ditangkap setelah melakukan aksi pencurian handphone milik tetangganya sendiri bernama Fatul Anas, 22 tahun, Sabtu 6 Desember kemarin Kapolres Tuban AKBP Darman mengatakan aksi pencurian HP di rumah korban itu diketahui sekitar pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat Gendati begitu, korban saat itu tidak langsung melaporkan kejadian itu ke Polres setempat Namun setelah mendapatkan informasi bahwa pelaku ini sering ketahuan masuk ke dalam rumah warga dan warga resah akhirnya korban melaporkan kejadian pencurian HP-nya di Polres Tuban Setelah mendapatkan laporan itu, Satres Krim Unit Resma Polres Tuban langsung mendatangi TKP dan melakukan pengumpulan bahan keterangan dari korban dan saksi lainnya Setelah itu, Unit Resma Polres Tuban melakukan penangkapan terhadap pelaku saat berada di warung kopi desa setempat Atas kejadian itu, korban mengalami kerugian material Rp 2,5 juta Ini tersangkanya residivis ini Sudah tujuh kali melakukan pencurian Melakukan pencurian sebuah handphone dengan modus dia masuk ke rumah korban Kemudian mengambil handphone milik korban Barang bukti yang diamankan, penphone, kemudian kawas, kemudian potongan reklamu, segala macam Kemudian tadi yang digunakan tertangka Sementara itu, Kasatres Krim Polres Tuban AKPMA di Makayasa menyampaikan komitmennya untuk mendukung program prioritas Kapolri Jenderalistio Sikit Prabowo untuk melakukan pengungkapkan kasus kejahatan jalanan Guna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Pelaku dikenakan pasal 363, ayat 1 ke 3 E, KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV, mengabarkan